Intro Aku adalah wanita asli Bro Bumi yang lahir di Bengkulu pada tanggal 5 Februari 1923 Aku bernama Fatmawati Fatmawati adalah pemberian kedua orang Tuaku Fatmawati merupakan keturunan pasangan Hasandi dan Siti Sajidah Mereka adalah kedua orang tuaku Keturunan dari Putih Indah Pura atau yang biasa disebut seorang keluarga raja Atau Kesultanan Indah Pura Pesisir Selatan Sumatera Barat Ayakku dulu adalah seorang tokoh Muhammadiyah di Bengkulu Aku dididik dan dibesarkan di Bengkulu Ketika beranjak dewasa Aku menikahi seorang presiden Presiden pertama Indonesia pada tanggal 1 Juni 1943 Saat itu usia aku 20 tahun Dari pernikahan tersebut Aku otomatis akan menjadi seorang ibu negara Indonesia pertama dari tahun 1945 dan 1967 Aku merupakan istri ketiga dari seorang presiden pertama Indonesia Soekarno Pasangan pemimpin negara Indonesia yang dikaruniai lima orang putri Yaitu adalah Guntur, Megawati, Rahmawati Soekarno Putri, Sukumawati Soekarno Putri, dan Guru Soekarno Putra Mereka-mereka adalah anak-anakku Aku adalah ibu negara Indonesia yang pertama Yang menjahit sang saka merah putih Yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan Indonesia Pada tanggal 17 Agustus 1945 Pada saat itu aku menjahit bendera merah putih Torong kemajuan menutup ilmu Ibu agung, ibu Fatmawati Soekarno Telah menerima kunjungan delegasi pemerintah Dan masyarakat pengkulan Yang ditimpin oleh Lieutenant Colonel Samzul Bahru Maksud kunjungannya itu Selain telah lama rindu Tak dapat berjumpa dengan salah seorang anggota masyarakatnya Juga dengan maksud Mengusulkan kepada pemerintah pusat Yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Agar karisidenan pengkulan Dapat dijadikan daerah provinsi Atau daerah tingkat satu Ibu Fatmawati Dalam pertemuan itu menunjukkan perhatian yang besar Terhadap usaha delegasi pemerintah Dan masyarakat pengkulan Pertemuan berlangsung dalam suasana kekeluargaan Berulang kali saya menumpahkan air mata Di atas bendera yang sedang saya jahit ini Menjelang kelahiran buntur Ketika usia kandungan telah mencakupi bulannya Saya paksakan menjahit bendera merah putih Saya jahit berangsur-angsur Dengan mesin jahit singer Dijalankan dengan tangan saja Sebab dokter melarang Menggunakan kaki untuk menggerakkan mesin jahit Setahun setelah pernikahan itu Jepang mengizinkan Kemerdekaan Untuk Indonesia Bendera berah putih boleh dikibarkan Dengan lagu kebangsa Indonesia Raya diizinkan berpemandang Saya kemudian berpikir bahwa Memerlukan bendera merah putih Untuk dikibarkan di pegangsaan timur Pada waktu itu Tidak mudah mendapatkan kain merah putih Di luar Merah putih Saya dan gedung proklamasi Dimuat di buku harian Sampai jumpa di video selanjutnya Potongan surat cinta yang masih kusimpan Dari Soekarno hingga saat ini adalah Kamu adalah cahaya di mataku Kamu yang akan mengizinkanku Melanjutkan perjuangan beratku Bertanda tangan Soekarno Sampai jumpa di video selanjutnya